Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi robbil alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil ambiya wal mursalin Sayyidina bamaulana muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel saya Para penonton dan juga para subscriber Kalau yang belum subscribe mudah-mudahan diberi Allah hidayah Sehingga berkenan mengeklik tombol subscribe di bawah ini Untuk kursus faroid kita hari ini Kita akan membahas tentang bagaimana cara memisahkan harta suami dengan istri Sebenarnya pemisahan harta suami istri ini tidak ada di dalam bab faroid Tapi ini terjadi di Indonesia Di mana di Indonesia itu harta suami maupun istri itu biasanya dicampur menjadi satu Kalau misalnya harta istri itu berupa tanah sejak menikah itu mudah sekali diidentifikasi Tapi ketika misalnya harta si istri, harta suami tercampur dalam bentuk uang Lalu kemudian diberikan tanah, diberikan rumah, diberikan mobil Itu menjadi sangat sukar bagi kita untuk memisahkannya Kenapa kita perlu mengetahui berapa persen milik istri, berapa persen milik suami Ya kurang lebihnya banyak sekali DM di WhatsApp dan juga komentar di Youtube saya Yang menanyakan tentang bagaimana ketika harta suami dengan istri masih tercampur Sedangkan harta warisan harus segera dibagi Ini memang problem yang memang harus kita selesaikan Namun sebelum saya lebih lanjut ada baiknya misalnya kita perbaiki hidup kita sejak sekarang Misalnya kita menikah, kemudian istri punya karir, kita punya karir Kemudian harta digabungkan, buatlah catatan Supaya nanti di akhir pemisahan ini tidak terlalu menyulitkan Kenapa harus dipisahkan? Ya gimana lagi? Misalnya mereka berdua menjadi suami istri selamanya Kemudian ketika menjadi suami istri harta dicampur menjadi satu Itu sangat menguntungkan mereka Tapi ketika mereka nanti berpisah Ketika mereka bercerai Kan mau gak mau ini harus dibagi Atau tidak berpisah Tapi kemudian salah satu dari keduanya meninggal Misalnya yang meninggal adalah suami Maka ini nantikan ada harta waris Ada harta murni milik istri Yang mau gak mau itu harus dipisah Kenapa? Karena ini haknya sudah masing-masing Sudah sendiri-sendiri Nah oleh karena itu Pak Bini mudah-mudahan bisa melengkapi masalah-masalah kita di masyarakat Baik kita langsung masuk ke tema Kita klasifikasikan harta dalam rumah tangga Harta dalam rumah tangga itu Ada kalanya murni milik istri Ada kalanya murni milik suami Ada kalanya milik suami dengan istri yang dicampur Tadi kita bahas Apa konsekuensinya? Yang pertama Yang pertama harta istri Murni milik istri sendiri dan suami tidak memiliki hak untuk memanfaatkan Memanfaatkan kecuali atas izin istri Kemudian pengen beli laptop atau beli HP Ini kan di luar batas nafkah wajib Maka kalau ingin menggunakan harta suami untuk membeli yang di luar batas wajib tersebut Maka si istri wajib izin kepada suami Begitu ya Jadi apalagi sampai menjual hartanya suami Hati-hati Itu nanti kena hukum haram juga Nah selanjutnya adalah Harta milik suami dengan istri Ini namanya hartanya harta mustarok Harta yang disekotokan atau milik bersama Istilah kitabnya mustarok Nah nanti jika salah satunya meninggal atau bercerai Maka harus dipisah terlebih dahulu Seperti tadi yang saya sampaikan Kalau mereka berpisahkan ya mau gak mau ini harta persentase ya Nah selanjutnya Kita masuk ke prosedur pemisahan harta suami dengan istri secara langsung saja Saya sampaikan secara global dulu Pemisahan harta suami dengan istri Ini memiliki step Atau kita tulis di sini dengan opsi yang pertama Opsi yang pertama ini dikalkulasi hingga ditemukan persentase masing-masing Misalnya istri berhak 40% Suami berhak 60% Dengan cara terserah Apakah nanti diteliti, dicari dokumen, tak dokumennya Jika misalnya tidak ketemu Atau ketemu tapi masih ragu Maka nanti kita gunakan opsi yang kedua Misalnya masih ragu 40% benar gak sih? 60% benar gak sih? Untuk memantapkan Untuk supaya harta itu nanti halal atau yiba Maka dilakukan saling menghibahkan atau tawahub Antar suami atau istri Dengan para ahli waris Misalnya ini prakteknya suami atau istri meninggal ya Suami meninggal sehingga nanti istri hubungannya dengan ahli waris Saling menghibahkan Saling menghibahkan nanti saya jelaskan di belakang Sekarang saya sampaikan dulu secara global Selanjutnya adalah opsi yang ketiga Jika ini tidak bisa diselesaikan juga Maka ya mau tidak mau kita gunakan akad solo Antar suami atau istri Dengan para ahli waris Referensi yang kita gunakan adalah dalam kitab Bugiatul Mustersidin Nanti untuk para teman-teman yang ahli baca kitab Silahkan dibaca ya Saya disini konteksnya sedang menyampaikan substansinya saja Sekarang kita masuk ke sini Keberikan contoh ya Misalnya selama suami istri itu pekerja Hasilnya dicampur kemudian menghasilkan tanah seharga 150 juta Mobil seharga 50 juta Rumah seharga 100 juta Dengan demikian Jika andai ditetapkan bahwa istri adalah berah 40% Suami berah 60% Maka bisa kita ketahui Bahwasannya dalam rumah seharga 100 juta tersebut Milik istri adalah 40 juta Dalam mobil yang harga 50 juta Milik istri adalah 20 juta Dalam tanah yang seharga 150 juta Milik istri adalah 60 juta Itu persentasenya jika istri berah 40% Nah lalu Dalam hal ini Nanti pembahasannya akan belakang ya Kalau sudah ketemu persentasenya Begitu nanti ya Lalu bagaimana nanti kalau istri misalnya minta rumah Dengan mobil saja Bolehkah nanti di belakang Sekarang kita masuk ke opsi yang kedua Jika seandainya Misalnya sudah tidak bisa ditemukan Sudah diteliti sampai titik jenuh Belum juga menemukan kemantaban Kalau istri itu 40% Suami 60% Maka Supaya harta ini Halalan tai yiban Dilakukan proses tawahub Atau saling mengibahkan Caranya bagaimana Misalnya kita gambarkan yang meninggal adalah suami Maka hubungannya istri dengan Ahli waris Istri mengucapkan begini Hai para ahli waris suamiku Andai di dalam 40% yang ku claim ini Ada hak kalian Yang sebenarnya bukan milikku Maka aku minta ikhlasnya Tapi seandainya Di dalam 40% ini masih kurang Dan masih tercampur dengan 60% Yang menjadi harta warisan milik kalian Maka aku telah mengibahkan kepada kalian Itu redaksi tawahubnya Nanti para ahli waris juga demikian Ya Kalau sebaliknya juga demikian Kalau dalam 60% ini ada hak kamu Kami minta ikhlasnya Kalau dalam 60% ini masih kurang Dan tercampur di yang 40% itu Maka kami pun sudah mengibahkan kepada Sampean Nah itu Proses tawahubnya ya Nah yang perlu digarisbawahi sekarang adalah Proses tawahub ini Atau nanti juga akad suluh ya Itu diharuskan pelakunya adalah Ahli atut tabaruk Apa itu ahli atut tabaruk? Yaitu pelakunya adalah Orang-orang yang sudah belik Ngekil Nah berkenaan dengan tabaruk ini Kita sedikit membutuhkan konsentrasi yang cukup ya Misalnya para ahli waris ini Ada anak kecilnya Itu sebenarnya dia tidak bisa melakukan tawahub ini Kenapa? Karena proses tawahub ini Ini kan konsepnya adalah saling mengibahkan Hibah itu merupakan Mu'amalah yang orientasinya adalah tabaruk beraderma Lalu bagaimana solusinya? Jadi begini Dalam konteks ini Seandainya si istri menuntut untuk dilakukan taksim pembagian Maka tabaruk ini menjadi suatu keharusan Ketika dia menjadi suatu keharusan Maka sobi ini mau tidak mau harus berkenan Tapi meskipun dia berkenan Ini nanti dia tidak bisa melakukan secara mandiri Tetapi harus dicarikan wali Walinya siapa? Bisa ayahnya? Bisa kakeknya? Dalam kasus ini ayahnya tidak ada ya Karena suaminya meninggal Maka nanti digantikan oleh kakeknya Boleh? Boleh Itu prosedur tabaruk Ingat kalau ada anak kecil Carikan wali Yang nanti dia bisa mewakili anak kecil tersebut Dalam proses tawahub ini Tawahub ini sebenarnya tabaruk Seperti tadi yang saya sampaikan Sebenarnya itu tidak diperbolehkan bagi anak kecil Begitupun juga bagi para wali Sebenarnya tidak diperbolehkan Tapi karena ini konteksnya kepepet Harta waris harus segera dibagi Kalau tidak segera dibagi Nanti malah justru menimbulkan fitnah Dan juga misalnya istri juga menuntut Maka mau tidak mau ini harus dilakukan proses tawahub Dalam rangka melancarkan proses pembagian harta warisan Kepada para ahli waris Begitu ya Mudah-mudahan dapat dipahami Nanti untuk keterangan ibaratnya disini ya Silahkan bagi yang ahli kitab dibaca Saya hanya akan menyampaikan substansinya saja Karena kalau saya mengkaji kitabnya Nanti videonya akan terlalu lama Selanjutnya kita masuk ke opsi yang ketiga Yang ini dilakukan akad solo Antara suami atau istri dengan para ahli waris Ini dilakukan jika misalnya terjadi begini Si istri mengklaim bahwa miliknya adalah rumah dengan mobil Kemudian para ahli waris mengklaim bahwasannya Enggak milik kamu itu bukan rumah dan mobil Tapi rumah saja Mobilnya enggak Nah disini nanti terjadi ano kan Sengketa kan Ini sedikit problem Jika misalnya ini tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan Misalnya harus dengan suluh Maka ya mau tidak mau ini datang ke hakim Supaya nanti didatangkan bukti Sampai salah satu dari keduanya ada yang mengakui Siapa yang benar siapa yang salah Ketika keduanya sudah ada yang mengakui siapa benar yang salah Maka akad suluh ini bisa kita lakukan Seperti contoh begini Misalnya si istri setelah mengklaim miliknya adalah rumah dengan mobil Kemudian si ahli waris ngumotot Akhirnya ahli waris karena enggak tega Ini wis istrinya hidup bersama-sama suaminya Ya wislah kita akui walah Si ikrorkan Ya sudah milik sampian itu rumah dengan mobil Kemudian si istri karena memang suka dengan rumah dan mobilnya Tidak mau melepaskan rumah dan mobilnya Tapi pengen memperbaiki hubungan dengan keluarganya Ya sudah karena mobil ini harganya 50 juta Nanti hak saya di dalam harta warisan itu akan saya berikan kepada kalian sebesar 50 juta Yang penting mobil dengan rumah ini saya pakai Saya ngalah nanti yang 50 juta milik tanah saya itu saya berikan kepada kalian Itu prosedurnya akad suluh Nanti penyelesaiannya kalau misalnya tidak secara kekeluarkan ya datang ke hakim Sampai salah satu dari keduanya ada yang mengakui Jadi damai itu ya damai Tapi sebelum damai itu harus ada yang mengaku siapa yang salah dan siapa yang benar Kalau damai belum ada kejelasan siapa yang salah dan siapa yang benar ya tidak bisa Bagaimana mungkin orang yang sama-sama ngotot benar kemudian berdamaikan Tidak ada rumusnya Nah sampai disini saudara Ini ada yang perlu saya jelaskan Bahwasannya ini contoh ya contoh saja Jika yang meninggal adalah suami Maka tadi istri mengklaim 40% ya Sudah ditetapkan berdasarkan penelitian Atau berdasarkan tawahub Nah nanti ini perlu diketahui bahwasannya hukum asal Istri itu memiliki persentase tertentu Misalnya 40% ya Maka kalau istri memiliki 40% di setiap harta warisan Dari 100 juta dia memiliki nilai sebesar 40 juta 150 juta, 60 juta, 200 juta berarti 80 juta 50 juta berarti 40%nya adalah 20 juta Seandainya jika istri menginginkan bagian persentasenya diwujudkan Dalam wujud satu atau dua barang utuh Maka harus atas seizin alih waris 40% disini ada 100, 150, 250 Berarti disini 500 juta Hak istri adalah 200 juta Misalnya istri menginginkan mendapatkan bagian berupa rumah Kemudian ditambah mobil dan juga tanah ini sebesar 50 juta ya Maka ini nanti harus atas seizin alih waris Jika misalnya alih waris tidak mau memberikan itu Maka itu tidak bisa ditolak istri Mau gak mau istri harus kerjasama 40% rumah 40% tanah, 40% mobil, 40% yang ini Nah Jika memang istri yang sebaliknya Jika istri yang menginginkan bagian persentasenya diwujudkan dengan setiap barang Maka tidak dapat ditentang oleh alih waris Misalnya istri pengen tinggal di rumah bersama anak-anaknya Ya sudah pokoknya saya maunya rumah ini milik saya dan milik kalian Saya gak mau mengambil rumah saja Rumah ini 40%, ini 40%, ini 40%, ini 40%, ini 40% Itu tidak bisa ditentang Hal ini didasarkan pada keterangan kitab Al-Hawi Kabir Bahwasannya ini tidak bisa dibagi 1, 2 gitu Tidak bisa Secara hukum asal Kalau mau dibagi satu persatu Seperti tadi istri mengambil rumah Kemudian mobil dan juga tanah sebesar 50 juta Ya diperbolehkan Tapi atas dasar kerelaan para alih waris Kalau alih waris tidak rela gak bisa Itu yang perlu saya tegaskan ini ya Karena ini nanti saya khawatirkan Dikira nanti bisa langsung memaksa Tidak bisa Misalnya salah satunya Tidak aku maunya ini saja Kalian itu ambil-ambil Tidak bisa Itu harus kesepakatan Begitu ya Demikian yang bisa saya sampaikan Mudah-mudahan penjelasan Penyelesaian harta suami dengan istri ini Bisa membantu saudara-saudara sekalian Yang membutuhkan penjelasan Sampai sekian saja dari saya Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih